Salah satu target pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo adalah pengentasan kemiskinan. Rupanya jika kita melihat data dari Badan Pusat Statistik sudah mulai ada kemajuan nih. Nah seperti apa detailnya kita akan simak dalam kabar baik dari kantong kemiskinan. Nah dalam rapat terbatas dengan topik pembahasan strategi percepatan pengentasan kemiskinan Presiden Jokowi menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia ini menurun ya dari 11,22% di tahun 2015 ini menjadi 9,22% di tahun 2019 pada bulan September berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Nah artinya ini masih ada sekitar 24,7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk ke dalam kategori miskin. Nah Presiden Jokowi Widodo juga menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan yang tadinya double digit menjadi single digit ini adalah sebuah pencapaian yang sangat baik. Nah kendati demikian tampaknya Jokowi dan tentunya kita semua ya belum bisa puas kalau misalnya angka kemiskinan ini belum dihapus secara tuntas. Presiden Jokowi Widodo juga menegaskan bahwa pemerintah ini harus lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin. Karena berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia penduduk sangat miskin di Indonesia ini mencapai angka 9,91 juta jiwa. Nah sebagai informasi kemiskinan ekstrim ataupun juga kita sebut ekstrim poverty ini merupakan definisi saat masyarakat ini hidup kurang dari 1,9 dolar Amerika Serikat per hari atau kurang dari 30 ribu rupiah. Bayangkan. Nah kemudian kelompok inilah yang Presiden Jokowi sebutkan bisa menjadi fokus penanganan pemerintah terlebih dahulu. Kemudian strategi apa aja sih yang akan digunakan oleh pemerintah? Nah diantaranya adalah sejumlah intervensi dan juga program ya dari kementerian dan juga lembaga. Misalkan ada program jaminan kesehatan nasional atau JKN kemudian juga ada Kartu Indonesia Sehat begitu atau KIS kemudian juga ada bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan juga Kartu Sembako. Kemudian program-program inilah yang ditekankan oleh Jokowi agar dapat terintegrasi satu sama lain sehingga akurat dan juga tepat sasaran. Begitu juga dengan intervensi dari sisi program yang bisa men-generate income atau pendapatan warga miskin baik itu kredit usaha rakyat, program mekar, bank wakaf mikro dan juga dana desa. Serta melalui dana program kemitraan dan juga bina lingkungan BUMN dan juga CSR swasta yang mana Presiden menyebutkan bahwa ini semuanya harus bisa terkonsolidasi. Nah kita akan lihat seperti apa sih penurunan angka kemiskinan dari data badan pusat statistik. Di sini kita mengambil sampel perbandingan ada Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Kenapa? Karena ini adalah dua provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak sekaligus penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Nah Jawa Barat ini adalah karena merupakan provinsi dengan wilayah dan juga pusat industri terbesar sementara DKI Jakarta sebagai ibu kota tentunya merupakan pusat ekonomi Indonesia. Nah berdasarkan data dari tahun ke tahun kita bisa lihat di sini bahwa Jawa Barat menjadi jawara dalam memimpin penurunan angka kemiskinan tercepat di Indonesia. Jadi di semester 2 tahun 2015 kita bisa lihat di sini bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai angka 9,57%. Terus konstan merosot begitu ya ke kisaran 8%, kemudian ke 7% dan juga ke 6% di tahun 2019. Begitu ya bahkan di semester ke 2 tahun 2019 ini angkanya adalah 6,82%. Artinya kalau misalnya kita total begitu kan kita hitung penurunannya dari 2015 ke tahun 2019 ini adalah 2,75%. Kita bandingkan dengan angka di DKI Jakarta. Di semester 2 tahun 2019 ini adalah 3,61% dan di semester 2 tahun 2019 adalah 3,42%. Artinya penurunan angka kemiskinan di DKI Jakarta ini hanya 0,19% saja sepanjang periode ini. Nah, sebagai informasi untuk provinsi-provinsi lainnya yang tidak disebutkan di sini penurunan angka kemiskinan ini berkisar antara 0 hingga 2% saja. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa Jawa Barat ini memimpin angka penurunan tercepat begitu? Apa sih yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menghentas angka kemiskinan? Nah, di tengah fokus pada pembangunan desa gitu ya. Jadi, RK ini memaparkan bahwa sejumlah program inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga desa. Di antaranya adalah desa digital, kemudian satu desa, satu startup, ataupun juga one village, one company. Ini keren begitu ya idenya. Kemudian juga ada patriot desa. Desa di tahun 2020 ini, jadi RK menargetkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat bisa turun lagi mencapai angka 6,3%. Nah, ini rupanya tampaknya semangat banget ini Pak RK dalam menghentas kemiskinan. Jadi, mungkin bisa ditiru ya sama kepala daerah lainnya. Jadi, meskipun sebetulnya targetnya adalah 6,3%. Kita lihat di sini cukup realistis begitu karena tadi kalau misalnya kita lihat angkanya rata-rata penurunan kemiskinan di Jawa Barat ini sekitar 0,5% per tahunnya. Namun, rupanya meskipun realistis ada tantangan di balik angka ini. Nah, kita lihat seperti apa? Jadi, Ridwan Kamil ini menyebutkan ya bahwa di sini dalam 12 bulan, di Jabar sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Dan, tadi kita sudah lihat angkanya dari berdasarkan data BPS. Kemudian, walaupun jumlah desa kita lebih sedikit, jumlah anggaran kita terbatas. Nah, inilah yang menjadi tantangan begitu di Jawa Barat. Jadi, jika kita rinci memang jumlah desa di Jawa Barat ini ada sekitar 5.312 desa. Nah, sementara jumlah penduduknya ini hampir mencapai 50 juta jiwa. Nah, dengan jumlah desa yang kecil namun wilayahnya juga luas, RK menyebutkan bahwa 80% dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ini sebesar 5,9 triliun rupiah. Ini habis hanya untuk infrastruktur saja. Padahal di provinsi lain, anggaran desa ini sudah bisa untuk memberdayakan ekonomi, sosial, dan juga hal-hal lainnya. Belum lagi, Pemprov Jawa Barat juga membutuhkan dana yang lebih besar untuk penanganan banjir di tahun-tahun ini. Nah, atas alasan inilah akhirnya RK pun merasa harus meminta pertimbangan dua kementerian terkait, yaitu kementerian keuangan dan juga kementerian desa PDT dan juga transmigrasi untuk meningkatkan anggaran desa untuk Jawa Barat. Bahkan, RK juga telah menyampaikan ke pemerintah pusat agar nantinya faktor kepadatan penduduk ini bisa menjadi pertimbangan anggaran dana desa. Nah, namun terlepas dari anggaran dari pemerintah yang terbatas, rupanya Jawa Barat mampu menjadi contoh untuk mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakatnya. Kita akan lihat apakah provinsi lain bisa mencontoh Jawa Barat dalam mengentas kemiskinan. Terima kasih telah menonton!